Calon wakil Presiden Mahfud MD merespon kabar menantu Jokowi Erina Gudono masuk radar Gerindra sebagai calon Bupati Pilkada Sleman. Istri dari Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap Erina Gudono mulai masuk kandidat yang diperhitungkan oleh DPC Gerindra Sleman untuk didorong maju dalam pemilihan Bupati pada tahun ini. Erina masuk radar kandidat peserta Pilkada oleh Gerindra karena sosoknya yang masih muda. Terkait Erina yang masuk dalam Bursa Pilkada, calon wakil Presiden Mahfud MD memberikan respon singkat. Menurut Mahfud, dirinya bukan anggota KPU sehingga tidak bisa berkomentar banyak. Salon wakil Presiden Mahfud MD menyebutkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terus mendorong hak angket DPR RI terkait pemilu 2024. Selain hak angket di DPR RI, Mahfud juga menyebut Megawati meminta proses hukum di Mahkamah Konstitusi disiapkan sebaik-baiknya. Selain hak angket di Mahkamah Konstitusi disiapkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno PDI Perjuangan Megawati Soekarno PDI Perjuangan Megawati Soekarno PDI Perjuangan Megawati Soekarno PDI Perjuangan Megawati. Agar dikerjakan sebaik-baiknya dan... Sementara itu Saudara Politisi PDI Perjuangan Andreas Parera menyebut sikap PDI Perjuangan Soekarno PDI Perjuangan Soekarno PDI Perjuangan Masih Sama yakni mengusut tuntas penyelenggaraan pemilu 2024. Andreas menyebut usulan hak angket bukan ketendingan PDI Perjuangan saja namun ketendingan publik dalam menjaga demokrasi. Meski demikian, Andreas sebut untuk mengajukan hak angket perlu disiapkan naskah akademik dan dukungan fraksi lain di DPR. Kita melihat bahwa hak angket ini perlu untuk diajukan. Nah tapi kan untuk menggolkan hak angket tersebut kan perlu ada persiapan untuk mempersiapkan dasar-dasar lantasan dilaksanakan angket itu dan juga dokumen-dokumen penyertanya. Nah hak angket itu bisa berpergulir kalau didukung oleh ya fraksi-fraksi yang lain dalam hal ini, anggota-anggota DPR yang lain.